proses pemasangan gas baru jadi kita coba dulu ya ini gas baru yang masih tersegel kita cabut dulu segelnya pastikan ada karetnya seperti ini kita pasang kita pasang regulatornya ini berasis ya bisa kalian dengar seperti ini berasis itu berarti meradakan sambungannya yang bocor ya kita lepas dulu dan solusinya adalah biasanya tuh ibu-ibu pasang ini ya karet digulung-gulung seperti ini dan dia seperti ini lalu dipasang kembali nah ini masih sama ya ini masih sama suaranya sekarang kita coba dengan cara yang lain ini selain ganti karet yang ini ya ada cara lain jadi seumpama kalian tidak punya karet cadangan yang bawa LPG ya kita bisa menggunakan cara lain ini kita lepas dulu ini karetnya ini karetnya agak susah ya nah ini seperti ini kita lepas karetnya jadi kita lepas dulu karet pengaman bawa LPG nya dengan menggunakan alat cadangnya ya kita menggunakan garpu saja ini garpu ini karetnya udah berasa kita lepas seperti ini dan berikutnya kita hanya membutuhkan gunting ini guntingnya dan karet yang ini bisa kita pakai kembali ya nah ini dengan cara menggunakan karet yang baik dan benar jadi ini kan karet bawahnya kita ukur sesuai di sini ya ini di sini ada celahnya kita ukur panjangnya seperti ini seperti ini ya lalu kita gunting kita gunting satu bagian seperti ini seperti ini ya ya kita paskan sesuai dengan lingkarannya lingkaran yang ini ya seperti ini ya kita paskan sesuai dengan lingkaran yang ini ya kita pasang di tabung LPG nya nah ini tabung LPG nya belum ada karetnya ya kita pasang ini dan ini jadi pertama kita pasang dulu karetnya kita selipkan di dalam sini ya pastikan dia masuk ya nah dia ini sudah pas seperti ini sudah di dalam lalu teman-teman bisa timpa dengan menggunakan karet ini nah seperti ini ya seperti ini lalu kita pasang kita pasang regulatornya langsung kita pasang ya tanpa kita otak atik kita pasang seperti ini dan bisa kalian lihat hasilnya ya tidak ada suara mendesi sama sekali bisa teman-teman lihat tidak ada ya nah sekarang kita nyalakan kompornya apakah langsung menyala nah ini ya dia langsung menyala ya seperti ini dan bisa teman-teman lihat ini LPG nya masih baru masih jarumnya menunjukkan angka full atau warna full ya atau bar full ini bar full seperti ini berarti mantep ya nah itulah bagaimana caranya mengakali regulator dan gas yang suka bocor-bocor seperti itu jadi kita hanya mengganjal karet di dalamnya ya di dalam bukan di luar itulah solusi yang terbaik menurut saya mungkin ada teman-teman yang punya solusi yang berbeda bisa share atau dimasukkan ya bisa kasih masukan di kolom komentar oke terima kasih sudah menonton jangan lupa nonton terus video saya berikutnya